Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ingin pergi, Kuo Zun sangat marah, segera mengejar Ye Chen. Ji Ning Suang juga mengejar Ye Chen. Ada pun orang-orang di belakang mereka, semuanya mengejar. Mereka ingin melihat siapa yang berani merampok harta di depan Ji Ning Suang dan Kuo Zun. Boom, gemuruh. Akibatnya, raungan di dalam gua terus bergetar lagi, sedikit mengguncang gua. Di luar gua, mendengarkan gemuruh di dalam gua, para tetua berbagai faksi itu tidak bisa menahan cemberut, dan saling memandang. Ada pertempuran apa di dalam? Dalam perdebatan tersebut, sesosok terbang mundur dari gua. Melihat lebih dekat, adalah seorang murid dalam daftar peringkat, dan itu masih di 30 teratas. Melihat ini, sekelompok tetua mencari sejenak. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara muntah darah terdengar, dan orang terbang turun dari gua, dan terlihat bahwa posturnya dipukul oleh seseorang. Boom, boom. Selanjutnya, ada lebih banyak sosok murid yang terbang terbalik, termasuk banyak murid menerima pukulan. Siapa itu? Sekelompok tetua marah-marah, karena banyak orang yang dipukuli adalah murid keluarga mereka. Dalam kemarahan, hampir semua tetua melihat kuil haus darah dan sekte zeng yang. Mereka bisa memiliki kekuatan seperti itu dan menyapu begitu banyak orang. Yang bisa mereka pikirkan hanyalah Jin Ning Suang atau Huo Zun yang memukul para murid lainnya. Itu karena mereka sangat lemah, tetua haus darah itu tersenyum dengan jubah hitam besar. Orang ini tiba kemudian, dan merasa bahwa tetua haus darah ini ternyata adalah tahap heavenly immortal setengah langkah, dan kekuatannya bukanlah kesombongan biasa, jika tidak, tidak akan ada keberanian seperti itu dihadapan begitu banyak orang tua para murid. Tetua dari sekte zeng yang berkata, kekuatannya tidak bagus, mereka tidak berguna. Dia melihat sekeliling cibiran dengan mencibir, dan sepertinya dia adalah pria kuat. Melihat aulah haus darah dan sekte zeng yang begitu, orang-orang tua dari para murid lain yang memasuki gua tampak dingin. Boom! Tepat ketika suasananya ditekan hingga ekstrim, bayangan indah berwarna-warni terjatuh dibuat terluka. Jin Ning Suang Semua orang tercengang ketika mereka melihatnya, dan wajah orang-orang sekte zeng yang tiba-tiba menjadi jelek, dan Jin Ning Suang dipukuli, yang berarti dia kalah dari Huo Zun. Dibandingkan dengan sekte zeng yang, tampilan istana haus darah tampak sangat sombong. Bahkan Jin Ning Suang itu telah dipukuli. Apakah pemenang perlu mengatakannya? Apakah ada orang lain selain Huo Zun, putra kuil haus darah? Jadi, Huo Zun layak mendapat peringkat satu dalam daftar, orang tua berjubah darah di istana haus darah menyeringai janggutnya dan tersenyum. Tentu saja, begitu kata-katanya jatuh, Huo Zun pun terjatuh dan terluka. Huo Zun Hanya pemandangan yang bising, pot itu meledak lagi, dan kemudian, orang-orang dari kuil haus darah, wajah mereka tiba-tiba berubah. Ini, bagaimana situasinya? Huo Zun dan Jin Ning Suang keduanya dikalahkan. Siapa orang ini yang melukai Jin Ning Suang dan Huo Zun? Bum, 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 terdengar suara dentu. Dengarkan baik-baik, suara dentuman adalah suara orang berjalan, sangat berirama dan tenang. Dalam sorotan, Ye Chen melangkah keluar perlahan, dengan tubuh tinggi dan tegak, mempesona dengan cahaya keemasan, menyilaukan, dan bahkan rambut hitam pekat diwarnai dengan udara keemasan. Langkahnya mantap, dan momentumnya sekuat dewa perang yang menaklukkan alam semesta, yang membuat orang tidak berani melihat lurus. Kin Yu, melihat Ye Chen keluar, adegan itu tiba-tiba meledak. Bagaimana mungkin dia? Apakah dia yang memukul Jin Ning Suang dan Huo Zun? Ini, bagaimana ini mungkin? Di tempat kejadian, karena penampilan Ye Chen, dia menjadi sangat gelisah. Semua terlihat berbeda. Misalnya, murid-murid yang memasuki gua itu pucat dan ketakutan. Ye Chen seperti binatang buas yang telah tertidur dan terbangun selama ribuan tahun. Baru saja, mereka semua dipukuli olehnya tanpa bantuan. Seperti orang-orang tua itu, setiap ekspresi bingung dan terkejut. Seperti Sekte Zeng Yang dan Istana Haus Darah, wajah mereka sangat suram. Boom! Dalam diskusi, Ye Chen telah berhenti. Ye Chen berkata, Jangan halangi jalanku. Siapa kamu? Jin Ning Suang yang maju lebih dulu, dan Jin Ning Suang melangkah ke dalam kehampaan, dengan mata indah acuh tak acuh, menatap Ye Chen, dengan penuh minat. Panggil saja aku Kin Yu. Ye Chen menjawab dengan santai tentang pertanyaan Jin Ning Suang, dan masih memutar lehernya dengan nyaman. Jin Ning Suang berkata, Kamu bukan Kin Yu. Ye Chen menjawab, Terserah jika kau mempercayainya atau tidak. Ya dan tidak, Tunggu aku merobek topengmu, dan belum terlambat untuk mengatakan ini. Kata-kata Jin Ning Suang agak dingin, dan ketika kata-katanya jatuh, momentumnya tiba-tiba meningkat. Ye Chen mencibir, kau tidak punya kemampuan untuk bisa melepaskan topengku, kekuatanmu jauh di belakangku, coba saja kalau bisa. Namun, sebelum Jin Ning Suang bisa melakukan apapun, Huo Zun sudah menyerang lebih dulu. Dia hanya bisa mati di tanganku. Huo Zun menggeram dan meraung, galak dengan mata. Dalam adegan di gua, dia memiliki ingatan segar. Huo Zun adalah putra suci istana Haus Darah, dan pemilik tubuh asli Tai Yin, yang sulit ditemui selama bertahun-tahun, dipukuli oleh Ye Chen, dan dia tidak bisa mentolerir rasa malu seperti itu. Jalanmu jauh dari sempurna. Melihat Huo Zun bergegas, Ye Chen mencibir, dan dia sangat kuat. Dia tiba-tiba melangkah maju tanpa metode rahasia. Tinju emas meledak dan hegemoni tidak ada bandingannya. Boom! Huo Zun dipukul balik oleh pukulan Ye Chen. Ya, di sisi lain, serangan Jin Ning Suang telah tiba. Sebuah pedang telah menembus kehampaan, Yin dan yang terbalik, sangat kuat, dan itu adalah serangan terhadap jiwa. Kekuatannya tidak lemah. Ye Chen tampak acuh tak acuh, dan tangan emasnya segera menonjol. Ya, di tempat, pedang Jin Ning Suang yang tak tertandingi hancur dengan pukulan tangan kosong Ye Chen. Keduanya berdiri melawan satu sama lain. Dengan cara ini, Jin Ning Suang memegang gagang pedang, Ye Chen memegang bilahnya. Siapa kamu? Jin Ning Suang tidak mencabut pedang, tetapi menatap Ye Chen. Ini adalah pertama kalinya Jin Ning Suang melihat Kin Yu pada jarak sedekat itu. Ketika dia melihat mata acuh tak acuh itu, dia juga mengalami pertemuan sesaat dan memberinya perasaan yang agak tidak nyata. Ku bilang, namaku Kin Yu. Ye Chen menyeringai, kekuatan pukulan luar biasa, Ye Chen bahkan menghancurkan pedang Jin Ning Suang dan dipaksa untuk mundur. Ye Chen berkata, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, Ye Chen segera melangkah maju. Kau tidak akan bisa pergi. Huo Zun menggeram menyerang Ye Chen. Jin Ning Suang berkata, lepas topengmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jin Ning Suang, yang terguncang kembali, datang perlahan dari belakang Ye Chen. Bunuh. Huo Zun adalah yang pertama bergerak, dan kekuatan supernatural yang kuat menyerang Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, memecahkan kekosongan dalam satu langkah, dan menggabungkan delapan pukulan dengan banyak metode rahasia, meledak dengan kuat. Bum. Huo Zun dibombardir lagi. Pertempuran dimulai seketika, mengguncang bumi. Di satu sisi, Huo Zun, seluruh tubuh meledak seperti raja dewa. Kekuatan naungan tak tertandingi. Di satu sisi, Jin Ning Suang menginjak lautan dewa yang misterius, dan tubuhnya diwarnai dengan dewa-dewa cantik. Bum. Bum. Perang berfluktuasi dengan liar. Huo Zun dan Jin Ning Suang saling menyerang bergantian pada Ye Chen. Bakat mereka luar biasa, dan setiap serangan tidak tertandingi. Ye Chen menyerang dengan sombong, seperti binatang buas. Huo Zun dan Jin Ning Suang dibuat terkena serangan oleh Ye Chen dengan gerakan terkuat. Adegan pertempuran tiga orang tidak biasa. Semua orang di kuartet telah mundur melampaui delapan ribu kaki, melihat pertarungan ini dengan ketakuatan. Apakah ini satu lawan dua? Apa asal usul Kin Yu ini? Huo Zun yang hampir tak terkalahkan dan Jin Ning Suang, mereka tidak bisa menekannya. Dan garis keturunannya membuatku merasa gemetar. Sangat berbakat dan sangat kuat, dia harus mati. Wajah pria haus darah itu sangat kejam, terutama pria tua berjubah darah, dengan mata tajam di matanya. Dia melihat ancaman kuat dari tubuh Ye Chen. Anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Seperti istana haus darah, mata sekte Zeng Yang juga memiliki kebencian, dan bahkan Jin Ning Suang dan Huo Zun tidak dapat menekannya, yang cukup untuk membuktikan kekuatan tempur dan bakat Ye Chen. Bagi mereka, itu bukan ancaman. Seperti istana haus darah dan sekte Zeng Yang, orang lain yang membenci Ye Chen secara alami memiliki perhitungan yang sama. Bakat dan kekuatan tempur Ye Chen telah membahayakan mereka. Jika Ye Chen diberi cukup waktu untuk lebih ditingkatkan, saya khawatir itu akan menjadi berita buruk bagi mereka. Dalam perdebatan, pertempuran dikejauhan menjadi sengit, dan mereka bertiga menumpahkan darah. Apa? Wajah Huo Zun menakutkan dan menakutkan, rambutnya terpancar seperti hantu, dan dia hampir gila dalam melakukan kekuatan magis. Namun, tidak peduli seberapa kuat metode rahasianya, di depan Ye Chen, itu adalah pekerjaan yang tidak berguna, kekuatan Ye Chen, dan tinju emas yang tak terkalahkan, pertarungan dikalahkan, bahkan jika Huo Zun bergabung dengan Ji Ning Suang, dia dipukuli dan tidak dapat berdiri. Adapun Ji Ning Suang, sosoknya juga memalukan. Ji Ning Suang bekerja sama dengan Huo Zun, bukan untuk membunuh Ye Chen, tetapi hanya untuk melepas topeng Ye Chen. Namun, dalam legenda, tubuh roh mistik tak terkalahkan dengan urutan yang sama, bahkan ketika bekerja sama dengan Huo Zun, pemilik tubuh asli Tai Yin, gagal memaksa Ye Chen untuk menggunakan kartu asnya, sehingga dia belum dapat menentukan identitas asli Ye Chen sampai sekarang. Dibandingkan dengan mereka berdua, darah Ye Chen masih berdarah, Ye Chen memiliki kekuatan untuk menelan langit, dan Ye Chen tidak mengeluarkan kartu asnya. Bahkan saat menghadapi keduanya, Ye Chen masih percaya diri dan tak terkalahkan. Huo Zun menggunakan jurus terlarang, dan telapak tangannya memiliki aliran adalah kekuatan pembunuh yang kuat. Huo Zun berteriak, Hancurlah kau! Ye Chen melangkah ke langit, naik ke langit, tidak terkalahkan, langsung memukul Huo Zun dengan sangat keras. Di tempat, Huo Zun menyemburkan darah. Setelah menjatuhkan Huo Zun, Ye Chen tiba-tiba melihat ke belakang, tetapi ketika Ye Chen melihat Ji Ning Suang telang menggunakan jurus. Hanya sekuntum bunga. Teknik ini tidak berguna bagiku. Ye Chen berteriak, dengan naga perkasa dan murka surgawi dari kekuatan besar, dan mematahkan fantasi arogan di tempat. Ji Ning Suang menderita serangan balik yang mengerikan dan melangkah mundur. Ye Chen mencibir, Aku tidak punya waktu untuk menemani kalian bertarung. Merasakan kekuatan membunuh di kejauhan, Ye Chen berbalik tajam. Serahkan padaku, Huo Zun, menyerang Ye Chen lagi dengan serangan telapak tangan besar. Ye Chen meninju dengan kuat, pukulan sederhana, tetapi itu adalah perpaduan dari peperangan yang tak terkalahkan. Banyak misteri, Huo Zun baru saja bergegas, terlempar dan terbang di tempat, memuntahkan darah. Di belakangnya, Ji Ning Suang, menembus kekosongan, mendekati Ye Chen. Ye Chen sedikit tidak sabar, memutar tangannya dan meninju lagi, mengguncang Ji Ning Suang kembali. Setelah memukul mundur keduanya, Ye Chen sekali lagi menginjakan kaki di pedang terbang, melangkah keluar seratus kaki, gemetar dalam kehampaan. Mereka yang memiliki kebencian dengan Ye Chen bergegas, semuanya menyerang Ye Chen dengan kekuatan penuh dan menenggelamkan Ye Chen di tempat. Hanya mendengarkan raungan Ye Chen seperti guntur, wadah besi muncul tiba-tiba, dan menjadi sepuluh kaki lebih besar. Wadah besi sangat besar, sederhana dan alami, dipenuhi dengan suasana misterius. Setiap helai seberat gunung dan menyatu menjadi air terjun. Ledakan, dang, boom, senjata spiritual wadah besi mekar dengan kekuatan besar. Semua serangan dari ratusan orang hancur berkeping-keping, sering dihancurkan menjadi abu terbang di tempat. Ye Chen berteriak lagi, tangan emas itu berubah menjadi panik, menyapu langit, dan orang-orang yang terbang tersapu satu demi satu terkena pukulan Ye Chen. Memang, setelah Ye Chen menelan asal-usul tubuh kaisar kuno dan suci, dan berlatih untuk maju ke puncak tahap spiritual, kekuatan tempur Ye Chen telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Sekarang Ye Chen memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan tahap Heavenly Immortal setengah kangkah. Sebuah celah dibuat, dan Ye Chen, seperti naga sungguhan, melompat keluar, dan membuang muka kekejauhan tanpa melihat ke belakang dan pergi. Di belakangnya, Huo Zun dan Ji Ning Suang, seperti dua dewa, saling mengejar berturut-turut. Setelah itu, mereka yang memiliki kebencian dengan Ye Chen juga bergegas untuk bertarung, baik untuk mengendalikan pedang terbang, atau untuk mengendalikan binatang roh, atau untuk menginjak kesombongan. Setiap momentum sangat kuat dan mematikan hanya untuk mengejar Ye Chen. Boom! Bang! Segera, gunung-gunung runtuh, dan ada sepetak gelap di belakangnya, tetapi tidak ada yang bisa mengejar Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen tidak sabar, dan tiba-tiba berhenti dan berteriak, karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Segera, lengan baju Ye Chen bergetar, dan seberkas cahaya ilahi terbang ke langit. Melihat lebih dekat adalah susunan formasi besar dan menyerang semua orang yang mengejar. Meskipun susunan formasi kurang sempurna, itu sangat besar. Itu berdiri di kehampaan dan meluap dengan roh-roh pembunuh. Setiap gas pembunuh seberat gunung raksasa. Di antara mereka, ada naga biru dan burung finiks menari bersama, guntur dan api. Susunan pedang yang mengamuk, pedang-pedang, bercampur di dalamnya, menelan esensi langit dan bumi, mekar kekuatan yang tak tertandingi. Arai yang sangat kuat, Yining Suang, yang mengejar garis depan, tiba-tiba berubah warna, bergeser satu persatu, dan mundur. Sialan, Tindakan Huo Zun tidak lambat. Meskipun pembunuhan Ye Chen tidak dapat dihentikan, kekuatan susunan formasi harus menghindari perbatasan, sebuah ruang bergerak, dan pergi. Meskipun mereka menghindar, orang-orang di belakang mereka terserang, dan dengan bodohnya mengejar mereka, memukul mereka dengan benar. Ini serangan masal ditunjukkan oleh satu orang. Kinyu benar-benar luar biasa. Kinyu benar-benar luar biasa.